Sebenernya saya tuh gak biasa tau ditanya-tanya, biasanya nanya-nanya. Oh gitu? Oh, oh. Jadi kayak dari tadi tuh Gatel pengen tau lebih jauh tentang... Iya, emang keliatan banget pengen nanya gitu. Jadi gimana mau nanya-nanya saya gitu? Boleh. Boleh, gak apa-apa. Mau duduk di mana? Nah, Jawa mau duduk di sini aja. Boleh ngambil alih sekali ya? Boleh, boleh, boleh di sini aja. Di sini bener? Boleh, ya bener. Bener ya? Boleh di sini dong? Oh, ini juga dong. Boleh nanya apa aja ya? Boleh, boleh. Beneran nanya apa aja? Bener, apa aja. Soalnya saya tuh terbiasa kan nanyanya politik. Oke, gak apa-apa. Politik juga gak apa-apa. Oh iyalah secara. Politik kan kalau udah mantan calon, wakil wali kota. Ini maksudnya apa? Saya Ahmad. Saya Abad. Kami berdua. Ahmad Dhani. Kalau politik ya sedikitnya tau lah kalau politik. Politik itu kan disingkat dari Pol dan Itik. Jadi politik itu kalau kita sudah Pol di dunia itu pasti ada yang Itik-Itik. Itu menarik. Aku gak pernah tuh dapet penjelasan politik seperti itu. Saya juga baru dapet tadi. Waktu Bang Andre dulu akhirnya mau coba peruntungan jadi wakil wali kota. Gini, saya kalau dikasih makan baso. Saya menikmati baso itu. Tapi kadang-kadang kita kan kepengen juga mencoba yang makanan lain. Karena kalau baso terus-terusan bisa muntah gitu lah. Saya mencoba gado-gado misalnya. Nyata begitu di gado-gado, oh enak. Tapi mungkin saya gak begitu suka. Saya balik lagi ke baso. Tapi beneran, karena saya terbiasanya tuh nanya-nanya politik. Jadi saya mau ke Bang Andre deh. Iya Bang Andre. Baru disini, Andre. Baru kabur lu. Oh saya gak usah ikut pindah ya? Gapapa. Nah biar deket. Gak usahnya politik. Dan jauh-jauh. Menurut Bang Andre, Presiden Jokowi perlu meri-shuffle kabinet gak? Nah. Begini, ini kita agak serius. Serius ini. Itu yang gak tunggu. Serius. Ini gak serius. Ini gak serius. Ini gak serius. Oke. Karena kan udah ada dua partai masuk nih. Polkar dan PAN. Perlu dikocok kabinetnya. Saya rasa sebagai seorang pemimpin mempunyai hak untuk mengatur anak buahnya ya. Kita ngomong secara urutan kepemimpinan. Jadi mengenai risafil atau tidak, itu kembali kepada seorang pemimpin menilai. Apakah anak buahnya ini mampu mengemban tugas yang sudah diberikan. Kalau seandainya tugas yang diberikan itu ternyata tidak maksimal. Ya perlu dikaji ulang dan diganti lagi mungkin dengan kandidat lain yang lebih mampu. Mau ngapa sih kandidat. Masih boleh nanya-nanya gak? Boleh. Masih boleh ya? Boleh kalau mau nanya lagi. Boleh ya Kang Sule. Kok duduknya gitu sih? Gak saya lebih. Apa ya? Kalau denger Andre ngomong itu jadi gimana ya? Saya gelisah gitu ya. Kalau ditawari posisi menteri maunya jadi menteri apa? Saya mau menteri kesenian. Gak ada kan? Oh gak ada? Ya biar ada. Harus ada. Kesenian dan kebudayaan. Saya pengennya begitu. Pengen mengangkat seni-seni budaya yang ada di Indonesia. Karena baru sedikit yang istilahnya orang luar negeri tahu. Jadi saya pengen menjadi seorang menteri itu. Tapi itu bukan impian sih kalau saya. Saya bermimpi itu. Untuk saat ini saya bermimpi ingin menjadi seorang imam rumah tangga yang baik. Imam rumah tangga yang baik. Karena saya pikir menjadi pemimpin yang baik itu ketika sudah bisa membina keluarga yang baik dan benar. Luar biasa. Saya memang biasa di luar juga sih.